selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam bisa dengar saya? bisa dengar saya? bisa clear ya how are you today? i am fine how about you? minggu lalu yang datang TTM cuma 3 orang ya banyak sekali yang tidak datang kemana kalian semua? ya oke lah gak apa-apa ya we have weekend meet maybe you can come for the next TTM alright okay now actually on sunday like like there are there were 3 people 3 students and then we already study about past tense and then review about pronouns but because most of you didn't come last sunday so i will repeat again ya to review again to make you remember about pronouns so pronouns is replace the name of a person or a thing ya jadi pronouns itu sekali lagi itu menggantikan nama orang ya ataupun benda misalnya aku itu i you he see it we you day nah sebenernya kan ini kan manusia semua kan toh sama apa namanya benda atau hewan tapi bisa kita panggil tanpa nama gitu itulah pronouns gitu dan ada pronouns sebagai subject ada sebagai objek ada sebagai possessive pronoun dan possessive adjective semuanya udah bisa ini kapan dipakai i kapan dipakai me kapan dipakai mine atau dipakai my ya nah kembali misalnya begini kita ke subject personal pronoun kita ke whiteboard personal pronoun as subject ya misalnya kurniasi study at home nah kita ganti kurniasi menjadi kita replace kita pronounkan kurniasi menjadi apa kalau dia di personal pronoun as subject dia jadi apa kurniasi she ya benar jadi dia itu she nah oh iya ini tadi sini jadi karena kurniasi itu she jadi jadi ini kita diganti ini kita ganti studies kurniasi study studies english misalnya jadi see studies english oke nah ini sebagai subject jadi ini sebagai personal pronoun sebagai subject nah sekarang personal pronoun as object as object kita langsung aja ke lihat screen ya kenapa suara tidak terdengar ya sudah terdengar suaranya halo terdengarkah ya english as object kita langsung ke screen screen mis dulu oke misalnya gini bisa dilihat screen ini she is is she writing Leonardo di caprio yes she is in love with disini jawabannya apa siapa yang bisa kasih jawaban bisa dilihat screennya ya is she writing to Leonardo di caprio apa artinya is she writing to Leonardo di caprio apa artinya apakah dia menulis apakah dia sedang menulis surat kepada Leonardo di caprio yes she is in love with with him ya with him B jawabannya ya kawan atau him writing writing disini ya ya love with him jadi him disitu sebagai objek ya kita kembali ke Elekta as objek itu she is she is falling in love siapa disini lagi falling in love with him him nah disini ini sebagai subjek ini kan pronouns kan digantikan jadi gak namanya ya him itu sebagai objek objek itu yang dikenakan pelaku atau yang dikenai tindakan oleh si pelaku ya siapa yang dikenai tindakan falling in love ke siapa ke him him itu siapa Leonardo de caprio kenapa him kalian Leonardo de caprio itu laki-laki ya kan nah sekarang kita kembali ke sini sekarang kita mau kerjakan ini John is making a lot of noise ayo jawabannya apa I will ask to be quiet jawabannya apa John is making a lot of noise I will ask oke ya mas sepiu coba buka micnya saya mau bertanya what is your reason why you say him ayo kenapa mas sepiu sepiu buka micnya ya apa ini textnya John is making a lot of noise I will ask number two ini kelihatan gak quiet quiet yes quiet itu apa iya jadi John is making a lot of noise artinya apa iya si John bikin berisik terus i will ask him to be quiet apa artinya saya very good very good mas sepiu nah jadi him itu sebagai apa disini pronoun sebagai apa objek ya bukan subjek tapi objek yang dikenakan oleh pelaku siapa yang dikenakan oleh pelaku yang diderita yang menderita disini siapa siapa yang dikenakan oleh pelaku atau si subjek siapa mas sepiu i siapa yang yang dikenakan oleh pelaku disini ini bukan i tapi iya bagus martince bilang john ya john oke siapa yang mau nomor tiga siapa ini karena saya tidak bisa lihat micnya ini siapa yang buka katakan tunggu ya biar saya tulis ya bahasa inggris angkatan oke tunggu ya dek tadi mas sepiu kan sekarang susi ya yuk number yuk number 3 sorry please tell me mrs smith to come in sorry i don't know coba mrs smith itu laki-laki atau perempuan hmm perempuan karena ada S nya kan nah so please tell me mrs smith to come in sorry i don't know siapa iya ini pronoun sebagai apa her itu apa iya subjek ya jadi enggak apa dek kenapa mbak S objek ya objek ya jadi bukan subjek ya yang subjek itu tadi lihat di itu di tabelnya itu kan ada kan tapi her itu sebagai objek di tabelnya lihat ya oke jadi sebagai apa ini iya objek thank you thank you susi number 4 siapa yang mau langsung buka ya soalnya saya buka screen jadi tidak bisa lihat ini mic nya hello miss my name is cenderella gitu ya wants to try oke okay Carmilla you are wearing wearing apa wearing them ya glasses kenapa them yes very good so disini pronoun sebagai apa yes very good thank you Carmilla ya next siapa yang mau coba ya ya buka mic nya langsung bilang ya hello miss i am soalnya saya tidak bisa lihat elektra ini number 6 number 6 eh number 5 siapa mau coba number 5 Erna ya yo Erna yo Erna bisa lihat Erna very good very good Erna jadi disini pronoun sebagai apa Erna pronoun as object iya iya banana banana is object okay thank you siapa yang bisa number 6 number 6 who wants to try number 6 why is she always talking about Pamela Anderson he obviously likes iya kenapa suaranya nggak bisa ya yang lainnya bisa ya imas ya coba imas keluar lalu masuk 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 lagi ya imas number 6 number 6 who wants to try what is your name what is your name ya mbak siapa namanya oh Carmilla lagi why is she always talking about Pamela Anderson so Pamela Anderson here disini laki-laki atau perempuan 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 so he obviously like hers very good thank you Carmela number 7 siapa yang mau coba number 7 siapa yang mau coba number 7 siapa yang mau coba number 7 oh what is your name? siapa? okay go ahead where is my book? oh dear i have lost it very good okay number eight who wants to talk? who wants to try? is that mary's new boyfriend? is that mary's boyfriend? don't ask me ask what is your name? what is your name? okay siapa tadi namanya mbak? sampai 14 where is my book? oh dear i have lost it is that mary's new friend? is that mary's new boyfriend? siapa tadi? yang mau? who is you? who are you? oh fitria lagi okay no ask her ya jangan tanya saya tanya langsung sama si maria kalau itu pacarnya atau enggak gitu okay number nine what is the title of that song? i'm afraid i can't remember yeah susi bilang it yang lain what is the title of that song? i'm afraid i can't remember it yeah very good remember it ya ya sekarang jawabannya di chat aja ya gak ada screennya gak ada screennya coba saya ulang lagi ya coba saya ulang lagi biar ada screennya now can you see that? Carmilla? can you see it Carmilla the screen? okay now number ten we are in number ten we are in number ten why is david so happy? his friend his friends get bla 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 a glitter for his birthday why is david so happy? his friends get yeah very good saryani iin him yeah him ya his friends gave him a glitter for his birthday what are you going what are you going to do with those old papers? i'm going to recycle Carmilla bilang dem Pipit bilang dem Norma bilang dem 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 ya dem dem okay now number eleven what are you going to do with those old papers? i'm going to recycle dem number twelve let's see the latest Spielberg movie i have i have seen titik titik already Carmilla bilang it chapiu it imas it martinca it let's see the latest Spielberg movie i have seen it already yes how are your parents? i haven't seen for some time now how how are your parents? i haven't seen i haven't seen Pipit bilang day for some time now coba coba dilihat tablenya untuk objek itu apa disitu untuk objek ada day enggak objek di table iya very good chapiu martinca norma good dem karena di objek itu di tablenya dem tidak day day itu untuk subject how are your parents? i haven't seen them for some time now number 14 have you met tom and lisa? no i have never met in dem yes very good dem okay nah yeah now let's go to the nah ini prosesifnya objeknya personal pronoun i jadi me you him her it us you dem ya nah sekarang possessive pronouns mine and my possessive kepemilikan artinya ya menunjukkan benda itu milik kita gitu nah sebenarnya apa beda possessive pronouns dan possessive adjective possessive adjective adjective itu adjective itu sifat ya kata sifat jadi itu buku siapa? itu bukuku gitu ya misalnya gini kita buat whiteboard this is my book ya it belongs to me ok nah disini this is my book pronouns tapi disini sebagai adjective ya adjective kata sifat nah diulang lagi kepunyaannya belongs to me jadi mengatakan memper memperjelas kalau itu punya saya meneguhkan kalau itu punya saya begitu kata benda kepemilikan selanjutnya jadi for example ya this is this is this is her her pen her it belongs to 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 apa disini siapa yang bisa coba dilihat si itu sebagai subject kalau ini menyatakan kepunyaan her pen her pen her pen itu kan kepunyaan kan her pen itu itu kepunyaan posesif itu kepunyaan posesif itu kepunyaan ya ya it belongs to bagus imas kurniasih ya to hers jadi her pen itu kepunyaan tapi pronoun sebagai adjective dan to hers ini sebagai it belongs to kok susah ya saya ulangi this is her pen it belongs to hers kita lihat screennya oh so electa no to hers gak ada koma gak ada koma ya tapi begini hers oke jadi tadi itu kan disini posesif pronoun ini posesif pronoun itu menyatakan meneguhkan kepemilikannya tapi posesif adjective itu menyatakan kepemilikan sifat dari benda itu punya siapa gitu ya ya adjective itu posesif adjective benda itu punya siapa benda itu buku itu ini buku saya nah posesif pronoun posesif pronoun dia dia meneguhkan benda sebelumnya punya siapa ya so this is mine so this is my bu this is mine this is your book this is yours your ya this is his pen this is this is apa kalau his tetap his ya this is your book this is yours ini this is yours ya dek ya salah mis kurang this is your book this is your book this is his pen tidak berubah this is his ya this is our house house this is apa siapa yang bisa yes ours ya this is their car this is this is this is apa yes theirs theirs very good carmila theirs punya mereka ya ini ok this is your back this is this is apa disini yours very good ok jadi semuanya udah mantap ya subject objek personal possessive possessive pronouns possessive adjective ya saya ulang terus berkali-kali sampai tiga pertemuan biar langsung lengket ok so possessive pronouns itu yang meneguhkan kepemilikan barang itu punya siapa mine yours his hers it's ours yours theirs possessive adjective itu menyatakan sifat sifat itu itu punya siapa gitu punya saya punya kamu punya dia punya dia punya kami atau punya kita punya kamu punya mereka my your his her it's our your dear nah jadi semua ini sama artinya saya i me mine my ini sama artinya saya you you yours your ini menyatakan kamu gitu ya tapi beda-beda penempatannya ok nah coba dulu sekarang saya kemarin itu kami udah oh iya yang ini so disini semalam udah di di apa juga ya sama temen-temen ya kita cepet aja ya di di klik aja di ininya yeah number one number one john anderson forgot possessive pronouns possessive pronouns possessive pronouns forgot his book very good mary and sus son talk like number two like their mother like their mother their mother lihat possessive pronoun deh gak ada dem nurma lihat tabelnya nurma sekarang kita di possessive pronoun lihat tabel ya Alex and I were late for possessive pronoun possessive pronoun bukan bukan adjective tapi pronouns Alex and I were late for ada yang bilang Alex and I Mas Sepio ingat gak saya bilang kata kuncinya siapa disitu Mas Sepio I kan berarti ada I berarti ada kamu disitu berarti hour ya hour bukan hours 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 itu untuk hours itu untuk sudah dikatakan dikatakan lagi gitu meneguhkan benda sebelumnya tapi disini kan tidak gitu ya lihat kita kembali lagi deh ke ini nah ini ya kita sekarang possessive pronouns ini di mine yours his hers possessive adjective my your his her it's our your their nah jadi tapi disini possessive ini ya menyatakan kepemilikan ya belum meneguhkan ini meneguhkan mine your his itu meneguhkan oke sekarang kita mau lihat lagi Oke, number Number berapa sekarang? Tadi ini Alex and I were late for our class ya Number 4 Princess Caroline is wearing Very Good Carmilla, her new Gucci gown Number 5 Where are blah blah blah, I can't find them Kata kuncinya siapa? Sepio Where is, kata kuncinya siapa di sini? I Berarti where are my keys, I can't find them ya Jadi jawabannya my Oke Number 6 Where do you keep? Where do you keep? Siapa di sini? Kata kuncinya? Siapa di sini kata kuncinya? You Jadi where do you keep your money in the bank? Dimana kau simpan uangmu? Di bank Number 7 Everyone should bring Everyone berarti bisa si, bisa he Berarti everyone should bring apa? Find receipt She or he Ya She or he His itu objek deh Imas Lihat Lihat imas itu table-nya, gak ada him ya Eh, gak ada his ya Objek itu his Bukan your, tapi she or he Everyone Everyone itu setiap orang Jadi bisa he, bisa si Oke Nah, sekarang kita Ke Possessive pronouns yang Meneguhkan itu punya siapa Ingat ya Meneguhkan itu punya siapa Yang ada mine Perhatikan table-nya It belongs to me It It belongs to me It is Mine Very good It belongs to my father It Number 2 It His It belongs to her It Huh, has Number 3 Hers Hers Yeah Very good It belongs to Mr. and Mrs. Smith It's Belong It It belongs to Mr. and Mrs. Smith Berarti Ada 2 orang di sana Berarti Number 4 Carmilla Dyers Yang lain Theirs Yes Theirs Number 5 It belongs to me and my wife It's theirs Number 5 It belongs to me and my wife Lihat kata kuncinya To me Berarti saya Berarti ada di sana Di subjek itu Me and my wife Berarti Hours Very good Number 6 It belongs to my mother It's Number 6 Hers Very good Imaz Denia Tum Ya Martin C Betul Number 7 It belongs to him It's Yes His Number 8 It belongs to you It's It's yours It belongs to you It is yours Yours Ada S Ada S It's yours It's yours It belongs to you It's yours It belongs Number 9 It belongs to the dog It's Okay Sudah mantap-mantap Semua ya How Now we are going to the next Slide Pass Simple Tense I want to ask you What date What date is to you Today Make 1 C Sri Welcome Sri Today Is Yes 11 Right 11 What date Is Yesterday Yesterday What date was Yesterday 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 Was 16th What date Will be Tomorrow Will be Will be Tomorrow will be Tomorrow will be 18th Nah, today itu hari ini kan, yesterday ini ada E-nya di sini ya, ada E-nya di sini, yesterday ini ada E-nya. Oke, nah, jadi beda-beda semua kalimat, ada yang pakai is, ada pakai was, ada pakai will be, ya kan? Tapi, berarti ini ada tiga ronde, ada untuk hari ini, today, ada untuk kemarin, yesterday, ada untuk besok, besok itu, apa besok? Yang akan datang. Nah, sekarang, today ini, kalau di dalam kalimat bahasa Inggris, adalah present tense, ya, present tense, ya. Ini present tense, di mana saya selesai, ya. Today Past tense Future Yes, future Oke Jadi, present itu today, ya, yang dikatakan hari ini, yang dilakukan hari ini, itu kalimat untuk present. Kalau kalimatnya past tense, itu yesterday, yang dilakukan, yang sudah lewat. Future, yang akan dilakukan, is going to do, ya, yang akan dilakukan, terjadi besok atau besok lusa atau pokoknya di masa depan terjadi. Jadi, ingat yang tiga ini, ya, present tense itu, yang dilakukan hari ini, yang dikatakan sekarang. Kalau past tense itu, menceritakan yang lewat, yang sudah berlalu, kalau future itu, menceritakan yang akan datang. Nah, sekarang, simple past. Kita ke simple past saja. Yesterday itu past, ya kan? Yesterday, the past. Nah, today, the present. Ya, yesterday past, and today present. So, today is present. Jadi, kalau kita ngomongin past tense, berarti itu yang terjadi yesterday, kemarin, atau minggu lalu, atau kapanpun itu, ya. Sini, sampai di sini, mengerti, ya. Nah, yesterday. Contoh, ya. Di sini dipakai, we are calm. Yes, today ini dipakai, we were scared. Apa yang berbeda di sini? Ada are, ada were. Di sini penggunaan to be-nya. Ya. Nah, kalau di today itu, di present tense itu, memakai kata kerja pertama, kalau untuk past tense itu dipakai kata kerja kedua. Oke, mungkin saya bisa tarik contoh. Show alerta. Di... Ini. Oke. Bisa dilihat, tidak? Ya. Di sini was and were. Ada di sini. Jadi, bisa dilihat di Google atau di belakang dictionary, biasanya verb 1, verb 2 itu ada, kan. So, like this, infinitive itu untuk kata dasarnya, B itu is, M, R, atau present tense, ya. Nah, di past tense itu was or were. Ya. Di kata kerja ketiga, bin. Gitu. Jadi, dia di sini, di present itu pakai M, di past tense pakai was. Ya. So, we yesterday, we were scared, we are calm. Kita new aja lagi. For example, Last year, I am, I was a teacher, a student. Now, I am a teacher. Oke, last year itu berarti past tense, ya. Ini menerangkan past tense. Nah, pakai I was. Nah, sekarang itu present, berarti pakai M. Gitu. Jadi, kalau present, present itu, misalnya, I am you present. You are they are we are he is he is it it is ya. Ini it is juga, ya. Nah, tapi kalau ke past tense, past tense, bakalan apa di sini? I itu apa? I am berubah jadi apa? I was you berubah jadi apa? yuk, coba dulu kerjain yuk. You they see he it we 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 yeah, semua mengerjakan, ya. Ya, coba semua mengerjakan, jawabannya dibuat di ini. kalimatnya dibuat di di, apa namanya, di text chat. Kalimat present dengan menggunakan I am you are she is ya, past tense ini semuanya pakai where kalimat, ya, kalimat. Coba kasih miss kalimat di present dan past tense di di setiap tujuh subjek ini. selamat mengerjakan. selamat menikmati 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 oke now let us see your work okay I was happy yesterday because I nah disini yesterday ini Imas Artika you listen to me kan Imas meets itu yesterday kan kita jumpa berarti kata kerja kedua ya yang pasten itu kata kerja kedua lihat screen ini ya disini ada saya kasih sama kalian kalian bisa lihat ke sini untuk melihat kata kerja jadi kata kerja pertanyaan pertama itu infinitif ya is, m, r semua kata kerja disini kata kerja kedua itu past tense jadi kata kerja dua itu digunakan untuk past tense disini semuanya ya is jadi e, was dan kata kerja duanya jadi was or where okay so you can check this now we back to our work nah Imas we was I was happy yesterday ya kamu bahagia semalam karena ketemu miss kan tapi meet sini untuk kata kerja kedua enggak kata kerja pertama kan jadi ada baiknya ini diganti meet jadi met I miss rotua for the first time ya ya Imas Artike bilang for ya I am is fine Martin C dengar miss ya Martin C ya enggak boleh dua Martin C ya I am is fine ini I am fine I was at home yesterday I was biasakan I itu huruf besar ya biasakan I nya ini huruf besar jangan I huruf kecil I'm fine I was at home yesterday ya Imas Artike you are my best my best friend Sepiu ya biasakan Sepiu yang baik itu adalah yang pertama itu subjek duluan subjeknya siapa Sepiu I so I was led back to home baru keterangan kapan yesterday I was led back to home yesterday ya normal juga begitu ya biasakan keterangan itu keterangan waktu itu di belakang yang menjadi di awal kalimat itu subjek I was played itu itu bukan played ya nah disini I was playing karena disini kenapa disini was ini disini kalau yang pertama ini you are my best friend jadi disini adalah artinya ya jadi ini bisa misbuat is and are bisa artinya adalah ya where or was adalah nah jadi rumusnya ini rumusnya ini subjek plus to be to be itu is MR atau where atau ya is MR ya adalah kan nah disini artinya adalah to be subjek tambah to be is MR adalah disini artinya plus objek or complement disini dibuat complement or objek gak usah ini ya maksudnya misalnya begini I am a teacher berarti saya adalah seorang buru gitu ya tapi untuk yang nurma disini I was plate itu disini udah verb 3 ini ini kamu verb 3 ini deh nah jadi disini sebenarnya ada lagi is is MR artinya sedang was was or where artinya sedang ini di past tense waktu yang lalu nah nurma bilang yesterday kita biasakan kalau kalimat itu kalimat itu subjek I was nah disini saya kasih dulu apanya rumusnya kalau mau sedang berarti subjek plus is plus to be to be itu apa is MR kan MR or was where kan plus verb ing verb ing itu kata kerja kata kerja plus ing ya nah sekarang kamu ini kan kata kerja I was playing ball yesterday ya so playing itu verb ing ya verb ing ini dia verb ing subject plus to be plus verb ing atau kata kerja tambah ing ya like this one I was playing ya Sri I was busy berarti busy ini sifat kan saya sedang sibuk hari ini hari ini berarti tadi di kerjanya gitu Carmilla I was scared I was scared take care take care in Taiwan you were lazy no ya kalimat yang bagus ini I was a caregiver mbak in Taiwan but now misalnya kan in Taiwan now I am a student in KPC misalnya ya ya ini bagus you were a lazy boy tambahkan e but now you are a good boy we were diligent students yes they were captors he was a bodyguard tambah a tambah a she was she was miss indonesian she was miss indonesian a miss indonesian okay Saryani I'm busy today I was brick Maksudnya ini apa mbak now I'm playing now I'm playing football ini keterangan waktu kan jadi harus diganti I'm jadi harus diganti jadi I'm playing I'm football playing ball ya disitu ya playing ball nah must have you must have you juga ya last year you were my ex girlfriend yeah you were my ex girlfriend last year you were my ex girlfriend last year ini ya but now you are my wife for example ya kan ya Thomas have you siapa pacarmu sekarang mas no one bukan nothing nothing itu untuk benda ya no one I don't have one bisa ya today I'm happy study english today I'm happy study english so kembali lagi subjek duluan siapa yang bisa memperbaiki ini siapa yang bisa memperbaiki kalimat ini today I'm happy study english perbaiki ini subjek dua I'm happy study english today very good they were go to Bali last week very good last month she was guru my book ya save you perbaiki kalimatmu martin c i r kok i r i itu pasangannya tubinya apa mbak m you yang pake r martin c ya keselip mungkin ya ya save you I was happy study study itu gimana tulisnya martin c apa save you study itu i nya pake apa y ya i was happy study english today last month she was borrow my book save you ini jadi gimana save you see ayo perbaiki ini was ini artinya apa disini was coba perbaiki was itu artinya disitu apa adalah atau sedang kalau adalah berarti bulan lalu dia adalah meminjam buku saya berarti artinya itu harus sedang jadi gimana yes very good Carmilla she was borrowing my book last month very good Carmilla we were here on Sunday we are here on Sunday last time you were there you are there jadi maksudnya ini harus di we were here on Sunday we are here today gitu ya biar bisa ya we are we were here on Sunday we are here today last time you were there now you are you are here last week they were here they today they are here gitu ya harus harus ini ya Ernafad Mawati harus jelas subjeknya ya I work to work everyday disini dimana apanya ya to be nya she is speaking English very well now we are learning English now they are cheating homework you are my best friend ok ok nah sekedar untuk informasi kita udah siap ini kita mau lihat lagi deh ops seperti screen ini today today we are calm we were scared ya yesterday I was sad today I'm happy today I'm happy yesterday I was sad yesterday I was sad I was sad today I'm happy jadi was diubah ya past ten ya nah disini past ten itu ada regular and irregular verb jadi verb itu ada yang pakai hanya ed ada yang pakai kata kerja berubah dia irregular berubah English verbnya ya nah jadi kalau today itu di present itu I itu pasangannya am he itu pasangannya is she is it is you are we are they are itu today present pakai m is are tapi kalau dia past tense yesterday I was he was she was it was you were we were they were itu untuk past yesterday bukan hanya yesterday ya seperti last month last week two days ago pakai ago itu juga past tense oke dan kita bisa juga lihat disini you can see in your book oh my god what happened why yang semalam belum mas FU kita pelajarin teman-teman kan belum ada bahas ya yang past tense ya buka bukunya semua buka buku paketnya ha activity ten itu adalah this is a letter and the letter ya Aisyah the sender is Aisyah pengirimnya itu adalah Aisyah Aisyah send a letter to Eve Evie and Andi ya and then Aisyah write a write a letter about what she did in her holiday jadi isi isi suratnya isi suratnya menceritakan pengalamannya di holiday di Bali berarti itu kejadian yang sudah lewat nah waktu menulis surat karena itu dia menceritakan kejadian yang sudah lampau berarti dia memakai kata kerja atau kalimat yang yang menggunakan kata kerja kedua past tense ya jadi kita bisa melihat ini mengganti ini have then believe lazy ya ini apa kata kerja keduanya nah coba ini nanti dikerjain ya untuk sebagai PR sendiri PR sendiri ya ini minggu depan kita bahas bersama-sama ya jadi kalau suratnya untuk saya PR untuk saya itu ini surat kamu sendiri jadi lihat apakah surat kamu itu mengenai kejadian yang kamu ceritakan yang sudah berlalu berarti kalimatnya itu kalau kalimatnya itu sorry miss buku belum datang ya dari teman-teman ya pdf-nya ada kalimatnya itu bisa diganti gitu oke karena waktu kita sudah habis teman-teman i think that's all for today you are very good you are very good ya nanti tolong ketua kelas kasih absen sama saya tadi ada 20 orang yang datang thank you for today i hope you like it have a nice have a nice night have a nice dream take a rest ya take care thank you for tonight and see you next next week oke everyone bye-bye we end this class ya yuk bye-bye 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 Terima kasih.